Pembalap dari tim Aprilia Maverick Vinales merasa lega bahwa permasalahan yang diderita tim Yamaha bukan berasal dari dirinya. Kalimat tersebut didapat dari sebuah wawancara dengan Louis Zuniga di saluran Youtubenya. Maverick Vinales yang menjalani musim keduanya di Aprilia, memulai musim 2023 dengan start yang bagus walaupun di balapan utama, pada Grand Prix Le Mans ia tidak mendapat poin akibat kontak dengan Pekoba Nyaya. Dalam sesi wawancara pada channel tersebut Maverick bercerita tentang permasalahan saat ia masih membalap di tim Yamaha, dimulai dari musim 2017, saat ia pindah dari tim Suzuki, setelah menjalani musim yang luar biasa. Vinales mengingat tahun-tahunnya di Yamaha, dan terutama pada tahun 2017. Di mana saat awal musim Maverick Vinales sangat mendominasi. Dari lima seri digelar ia sukses merebut tiga kemenangan. Di Qatar, Argentina dan Perancis. Setelah menominasi awal musim ia harus kesusahan untuk melawan Marc Marquez dan Andrea Dovizioso yang mendominasi dari pertengahan hingga akhir musim. Di akhir musim ia duduk di posisi tiga kelasemen dengan koleksi 230 poin. Maverick Vinales 2017 adalah tahun yang sulit. Saya ingat di Le Mans ketika saya mengalahkan Valentino Rossi dan hari itu saya tidak tidur karena dia adalah idola saya. Setelah mendominasi awal musim semuanya mulai berbalik arah dari Barcelona. Tim mengatakan kepada saya untuk mengevaluasi lima sasis dan saya tidak mengerti apa-apa. Saya mengingatnya dan saya masih merasa kesal, ujar Vinales. Kami memiliki motor terbaik saat itu. Tetapi mereka memutuskan untuk mengubah beberapa hal dan itu tidak berhasil. Dimulai dari seri Barcelona tahun 2017, saya mulai kalah dalam memperebutkan kejuaraan bersama Yamaha. Setelah bertahun-tahun di Yamaha. Maverick Vinales terus mengingat bahwa dia dan istrinya mengalami kesulitan mental karena ketidaksepakatan yang muncul dengan Yamaha pada musim 2021. Dimana pada musim tersebut ia meraih kemenagan di Qatar hingga puncaknya, tragedi kenas korsing dan pemecatan setelah balapan moto Gipisteria. Tahun-tahun itu membuat banyak kerusakan mental pada saya dan istri saya. Menjalin kesepakatan dengan Aprilia adalah perubahan yang radikal, tegas Vinales. Dengan performa Yamaha di awal tahun 2023 sangat kurang dan susah bersaing di barisan depan. Maverick Vinales sangat lega bahwa permasalahan di Yamaha bukan datang dari dirinya. Lega mengetahui bahwa masalahnya bukan pada saya sehubungan dengan kurangnya performa yang dideritanya di musim terakhirnya bersama Yamaha. Ucap Vinales Maverick Vinales juga berkomentar tentang timnya saat ini. Tahun ini saya di sini untuk memimpin tim. Tahun lalu Aleish, tapi sekarang saya ingin menjadi saya, dan mendengarkan saya. Komentarnya Dan dia juga menyeroti peran yang dimainkan Aleish Espargaro yang memimpin perkembangan Aprilia. Ini adalah motor yang dibuat sesuai ukuran untuk Aleish. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan motor sesuai dengan gayanya. Dia memiliki cara berkendara yang sangat khusus tetapi dia adalah lawan yang sangat tangguh. Sekarang saya ingin mereka mendengarkan saya dan membawa hal-hal baru ke tim, ucap Vinales, berita dikutip dari Motosan. Setelah lima seri di awal musim 2023, Maverick Vinales duduk di posisi tujuh klasemen dengan koleksi 49 poin. Dan berjarak 45 poin dari Peko Banyaya pemimpin klasemen. Torehan terbaik Vinales Podium 2 pada Race Portugal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.